Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah, bersyukur kita atas nikmat Allah dapat kita berjumpa lagi bersama-sama pada malam ini bersama Tim! Terima kasih telah menonton! 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 Nanti kita tunggu! Terima kasih telah menonton! 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 di ruangan chat. Kita fokuskan pada apa yang Mu'alimah nak sampaikan dan sebab kita ada apa segmen DIY kan. Atau selat DIY. Jadi kalau dapat kita hands on bersama-sama itu adalah lebih baik. Okey adik-adik. Untuk seterusnya peringatan juga ataupun apa makluman juga seperti biasa di Akademi Youtuber memang telah diketahui ramai lah kan dan adik-adik yang baru mungkin belum tahu lagi. Jadi Mu'alimah maklumkan Akademi Youtuber mengadakan sistem mata kredit. Okey setiap kali adik-adik menonton ataupun mengikuti segmen khas ataupun kelas tuition di Akademi Youtuber maka adik-adik akan mendapat tiga mata kredit. Jadi mata kredit ni adik-adik boleh kumpul banyak-banyak untuk ditembus dengan hadiah-hadiah yang menarik yang ditawarkan oleh Akademi Youtuber. Jadi adik-adik boleh layari portal Akademi Youtuber untuk mengetahui apakah hadiah-hadiah yang menarik tersebut. Okeylah. Macam mana ya adik-adik kita nak dapatkan tiga mata kredit tu? Haa jadi caranya yang pertama adik-adik pastikan tekan ataupun perlu klip pautan yang akan diberikan pada penghujung siaran kita nanti dan adik-adik akan masukkan username presenter dan enam digit kod yang akan diberi sepanjang kelas secara berperingkat. Haa jadi adik-adik kena tunggu daripada awal hingga ke akhir segmen supaya adik-adik tidak terlepas nombor kod tersebut. Okey. Haa dan adik-adik dilarang untuk tulis nombor kod tu tadi di ruangan chat. Haa hanya tulis di nota masing-masing. Okey adik-adik dah sediakah untuk mu'alimah berikan nombor kod. Haa jadi mu'alimah akan kongsikan ataupun bagitahu untuk yang secara pertama ni dua nombor kod dulu. Okey kod yang pertama huruf A. Huruf A. Dan kod yang kedua nombor satu. Nombor satu. Okey catat dia adik-adik supaya tidak terlepas. okeylah adik-adik. Okey minggu lepas ataupun siri yang pertama kita telah bersama-sama DIY dengan mu'alimah. Okey kita buat apa? Haa mu'alimah murni ada bagitahu tadi. Tung sampah mini. Haa masih ingat lagi kan? Alhamdulillah mu'alimah murni ramai yang menyertai kita. Yelah memang ramai ni alhamdulillah. Haa okey. Di mana mereka sertai kita? Di community telegram craft. Haa jadi mereka telah menghantar penyertaan craft pilihan mingguan. Haa memang hebat-hebat berlaka adik-adik ni dan berbakat. Haa macam-macam kreativiti. Kan mu'alimah buat sikit je. Tapi adik-adik ni dia tambah dengan macam-macam kreativiti yang haa mu'alimah rasa macam semua lah semua layak lah untuk dapat hadiah tu kan. Betul mu'alimah murni? Betul. Haa tapi sayangnya tiga orang sahaja yang kita akan pilih malam ni. Haa tak apa. Nanti ada peluang lagi. InsyaAllah ya. Okey apa kata kita minta kepada mu'alimah murni. Haa rasanya mu'alimah murni dah tahu ni siapa yang menang ni kan. Haa adik-adik pun mesti tak sabar untuk mengetahui siapakah pemenang ataupun yang apa yang terpilih. Haa kerana dia 4 2 minggu ni. Haa jadi jom. Okey maklumah murni. Kita kongsikan kepada adik-adik. Haa mereka pernah tak sabar. Jom. Alhamdulillah ya adik-adik. Tentunya adik-adik teruja ataupun tertunggu-tunggu pada malam ni sebab adik-adik yang mengikuti pada segmen yang lepas iaitu segmen yang pertama Tung Sampah Mini ingin melihat sama ada hasil karya mereka terpilih ataupun tidak ya adik-adik. Okey maklumah tahu adik-adik telah berusaha dengan pelbagai kreativiti masuk dalam grup telegram dan maklumah tengok adik-adik semua begitu bersemangat untuk menghasilkan karya yang yang terbaik ya adik-adik. Okey untuk minggu ni kita akan umumkan tiga orang pemenang iaitu yang dapat menghasilkan karya yang terbaik pada minggu ataupun segmen yang pertama ya siri yang pertama. Jom kita tengok saksikan. Okey adik-adik dan para penonton di luar sana ya tentunya adik-adik berdebar yang mengikuti. Mualimah harap adik-adik ataupun penonton yang mengikuti siri satu stay terus hingga siri yang ke sepuluh. Jadi siri yang kedua ni adik-adik tentunya nak tahu siapakah para pemenangnya kan adik-adik. Okey. Kita tengok siapakah para pemenangnya. Okey kita tengok adik. Adik yang pertama menggunakan video yang terbaik. Bukan video eh. Sorry Mualimah lupa. Gambar yang terbaik hasil yang terbaik. Iyalah Danish bin Muhammad Fazli daripada Seriti An-Najah Bukit Katil Melaka. Tahniah adik. Okey. Tahniah. Kalau ada adik-adik yang di sini tolong tulis. Saya Mualimah. Tahniah buat adik Arif Danish. Okey seterusnya kita lihat siapakah pemenang yang kedua. Okey adik yang kedua dimenangi oleh adik Zuhairah Hazirah binti Hailman dari SK Ceras Jaya. Tahniah adik Zuhairah. Okey ada tak adik Zuhairah di sini? Komen ya. Saya Mualimah. Tahniah ya adik-adik. Okey seterusnya. Okey tengok ya hasilnya. Okey seterusnya yang ketiga adik Aisyah Humairah binti Muhammad Marzuki dari SK Pulai Perdana Johor. Ini macam sekolah Mualimah Zurina. Tapi sayang Mualimah Zurina tak dapat ikuti bersama masalah teknikal. Okey tengok ya hasil kreativiti adik-adik yang begitu kreatif. Ya sentiasa mencuba sesuatu yang baru. Tahniah buat adik ya. Mualimah murni. Ya saya. Haa apa yang lain pun dah tengok kan macam mana hasil yang dihasilkan oleh adik-adik ni kan. Haa tengok memang memang unik lah kan. Kita tengok yang apa adik Afiq Danish tu. Haa siap ada. Haa ya. Kan haa Mualimah buat macam biasa dia. Haa itulah. Ya Mualimah Rosmida rasanya yang pemenang tiga orang ni kita Mualimah rasa adik-adik boleh terus PM kepada Mualimah Rosmida untuk mendapatkan hadiah tersebut betul Mualimah Rosmida? Ya betul PM PM eh melalui telegram. Haa ataupun terus kepada Mualimah. Okey. Haa. Okey Mualimah. Tahniah ada adik-adik semua. Okey ada lagi Mualimah Rosmida. Okey. Tak ada rasanya taniah buat adik dan teruskan ikuti dan ikuti setiap minggu kita akan ada pemenang iaitu tiga orang pemenang setiap segmen bermula siri pertama sehingga siri seterusnya. Okey Mualimah Rosmida. Okey. Tahniah-tahniah adik-adik yang telah menang. Haa hebat-hebat sungguh ya. Okey terima kasih Mualimah Murni. Jom adik-adik kita sertai community craft. Haa kenapa? Kita boleh sembang-sembang, ketahui perkembangan craft, boleh buat DIY bersama-sama dan hantarkan pengertaan adik-adik untuk siri kedua dan seterusnya. Haa. Dan adik-adik boleh klik pautan di ruangan chat ya. Mualimah Murni akan pastikan haa apa link. Haa link telegram craft di ruangan chat nanti. Jadi bagi adik-adik yang belum ikuti ataupun belum join haa telegram craft. Mualimah persilahkan beramai-ramai kan. Supaya kita boleh tahu lagi banyak lagi tentang aa aktiviti ataupun aa ni lah kita boleh sharekan aa gambar-gambar video dan sebagainya semuanya di dalam aa telegram craft tersebut. Okey aa dan adik-adik juga. Okey dalam segmen ini akan aa apa berpeluang untuk memenangi hadiah mingguan seperti kawan-kawan adik-adik tadi dan juga aa yang pentingnya adik boleh ataupun akan dinobatkan sebagai ikon craft aa pada siri yang ke sepuluh. Haa kita ada sepuluh siri ya adik-adik. aa siri satu dan dua. Okey kita ni sedap dan ada lapan minggu lagi. Haa terus setia bersama dengan tim craft insyaAllah. Haa seronok kan bersama dengan craft? Haa sambil-sambil kita aa berkreativiti boleh dapat hadiah, boleh dapat kredit IU, boleh dapat CJ dan juga akan dinobatkan sebagai ikon craft. Okeylah adik-adik agak-agaknya minggu ni apa ya craft yang kita akan hasilkan. Haa cuba tengok mu'alimah-mu'alimah semua ni. Haa berpakaian sekolah. Haa ya mu'alimah semua berteruja nak pergi sekolah. Dah pergi sekolah dah pun kan mu'alimah Hami. Dah berapa hari dah kita pergi sekolah? Haa Alhamdulillah dah lima hari dah kita ke sekolah kan? Hmm ya lima hari sedar tak sedar dah lima hari seminggu dah habis dah minggu apa minggu sesi pertama ataupun apa persekolahan minggu pertama. Haa okey jadi aa persiapan pertama hari tu mesti ada beg yang beg baru kan. Ah maklimah pun ada sedia beg. Haa ada beg. Ada beg ada pensil bok. Ada pensil pemadam dan macam-macam lah kan. Maklimah pasti juga adik-adik mesti dah sedia depan dah sekolah dah pun kan. Tapi aa apa yang tahap dua masih belum kan. Haa dia ada kumpulan penggiliran kumpulan A dan kumpulan B. Haa okey. Haa jadi mesti adik seronok kan pergi sekolah. Haa cuba type sikit dekat ruangan chat tu. Macam mana perasaan adik-adik apa minggu pertama persekolahan ni. Haa mesti teruja seronok kan jumpa kawan-kawan lama dah duduk kat rumah kan. PAP dan sebagainya. Haa tahun ni kita dapat persekolah seperti biasa Alhamdulillah. Dan aa macam mana kalau kita tanya aa mu'alah mu'al 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 mu'alimah mu'alimah alawiyah. Haa tergelip apa lidah mu'alimah ya. Mu'alimah alawiyah macam mana persiapan dan persediaan untuk minggu pertama ni. Okay Mualimah Alawiyah Silakan Okay adik-adik Tadi Mualimah Rosmida Dia bertanyakan pada Mualimah Alawiyah Macam mana dengan persiapan Mualimah kan Untuk Mualimah sendiri memang Seperti mana yang disebut tadi cikgu-cikgu Dah pernah datang ke sekolah lah Dah lima hari ke sekolah Jadi pastinya cikgu-cikgu memang dah ready lah Untuk pergi sekolah kan Marker pen semua dah ready Kalau tadi Mualimah Rosmida ada beg baru Mualimah pakai beg lama je lah Tapi masih lagi baru dan boleh digunakan Cumanya kan Bila sebut tentang persediaan ni Mualimah ni hari ni dah hari kelima sekolah Anak-anak Mualimah belum sekolah lagi Sebab anak-anak Mualimah Dalam kumpulan B Di mana penggiliran mereka adalah Minggu depan Hari Isnin Ada esok Sabtu Lusa Ahad Kemudian Isnin bersekolah Mualimah ada masalah sikit lah Mualimah-mualimah yang lain Kalau boleh bantuan Masalah ni Masalah memang masalah ni Mualimah nak tunjuk ni Banyak-banyak ni apa benda ni kan Sampai terjatuh-jatuh ni Banyak ni Pencil warna Ada banyak lagi dekat keliling-keliling ni Kadang-kadang Tersepah-sepah-sepah Sampai terpijak lah Dan sebagainya Mualimah pun rasa macam Macam mana nak buat ni Dengan macam-macam saiz kan Saiz besar Saiz kecil Ada yang pendek Ada yang panjang Banyak sangat pencil warna ni Dan bermacam-macam saiz Takkan nak buang kan Bukan masalah nak buang ke apa Sebab bekas dia dah tak ke mana-mana Tengok dalam screen adik-adik tu kan Dah lunyai dah kotak-kotaknya Macam tu lah masalah yang Mualimah hadapi Bekas pencil warna tu dah tak ada Tapi colour Ataupun pencil-pencil warna tu Masih banyak lagi yang boleh digunakan Mualimah tak nak lah Nak manjakan anak-anak Mualimah kan Okay kita beli yang baru Kita cari yang baru Kita gunakan Yang baru kemudian Yang lama tu kita Kita buang Tapi kita letak Letak tipi Mualimah tak nak macam tu Okay Jadi Mualimah nak minta bantu Mualimah yang lain Untuk selesaikan masalah Mualimah Yang pencil warna banyak-banyak ni Nak letak macam mana Kan Mualimah Rosmida Sebab Ada juga eh Dulu-dulu kan Ingat masa Mualimah pergi sekolah Masa zaman sekolah dululah Ada kawan-kawan yang Mungkin dia ada masalah yang sama Dia ikat pakai getah Ada tak Mualimah Hami Kawan-kawan Mualimah Hami Macam tu dulu-dululah Ada Bukan kawan-kawan dia Mualimah Alawi lah Anak murid sekarang pun ada juga Tapi tak comel kan Tak comel Itu masalah tu Macam tak seronok kan Tahun baru Tapi kita nak ikat dengan getah je Tak menarik Nak beli baru pula rasa Macam membazir Itu masalah yang pertama Kemudian Mualimah ni ada Kat rumah Mualimah ni lah Ada banyak botol-botol Bukanlah terbuang Mualimah sayang Sebab botol-botol tu cantik lagi Boleh digunakan lagi Macam dalam tu kan Dalam gambar tu Ada banyak dekat rumah Mualimah ni Jadi mungkin Mualimah Yang lain boleh bantu Mualimah Macam mana mungkin Botol-botol ni boleh Membantu Menyelesaikan masalah warna Tadi kalau Pencil warna Mualimah tadi Ya Mualimah Alawiah Rumah Mualimah pun macam tu juga Banyak kotak-kotak botol-botol ni Itulah rasanya Mualimah pun ada masalah yang sama Dengan Mualimah Alawiah Memang pencil-pencil apa pencil-pencil warna tu kan Anak-anak memang Cepat je kotak tu Lusuh kan Lepas tu berterabu Memang masalah yang sama lah Dengan Mualimah Alawiah Tapi macam mana ya Adik-adik ada cadangan tak? Ada tak yang bagi cadangan? Okay Ada tu Ada tu Beli pencil case Tapi harganya mahal Dia beli Kita tak nak beli kan Kalau beli kan Mualimah Alawiah Kan? Kita nak guna Barang yang sedia ada Ataupun yang terpakai Rasa-rasanya Mualimah Hami ni Ada jawapan ni Ada idea ni Macam mana dia nak buat Apa nak selesaikan masalah kita ni Kan Mualimah Alawiah Itulah tengok dia pun ceria tu Dah tak sabar-sabar tu Dia nak kongsi dengan kita kan Itulah Okay Jom adik-adik kita Minta Mualimah Apa Hami Untuk sharekan idea dia Macam mana nak selesaikan masalah ni Okay jom Okay adik-adik Alhamdulillah Sampai dah masa Mualimah Untuk bercerita dengan adik-adik ni Mualimah nak sangat tolong Mualimah Alawiah Selesaikan masalah ni Jadi Mualimah fikir Apa kata kita Buat sesuatu Daripada Botol-botol Mualimah Alawiah Yang banyak tu Untuk buat Satu bekas Bukan sahaja boleh simpan Pensil warna Mualimah Alawiah Tapi boleh juga simpan Macam-macam Sebab Mualimah Ada adik-adik yang bagi cadangan tau Mualimah Rusmida Ada yang kata Buat pencil case Buat pencil case Kata Akilah Oh Buat pencil case Mualimah pun fikir nak buat juga Pencil case Macam idea Akilah tu Tapi Bekas yang kita buat ni Nanti Kita boleh simpan macam-macam tau Bukan sahaja Pencil warna yang Berterabu tu Tapi juga Tengok tu Kita juga boleh simpan barang-barang lain Contohnya Berus gigi Sudu garpu kan adik-adik Sudu garpu Kita kena bawa sudu garpu sendiri Pergi ke sekolah kan Mualimah Alawiah Kita kena bawa sudu garpu sendiri Betul Betul tu Okay Okay Ataupun hujan kan Hujan Hujan Basah habis Okay Jadi Mualimah Amir rasa Ini kurang praktikal lah Untuk Back to school Okay Jadi Sekarang Mualimah fikir nak buat Macam ni Pencil Bekas pensel Yang ada zip Yang bertutup lah Tapi macam mana ya Nak buat daripada botol Okay Sekali Mualimah Amir fikir Pusing sana Pusing sini Oh Mualimah Amir nampak Ternampak yang ini Bekas ni Mualimah Alawiah pernah nampak tak Bekas yang macam ni Pernah Tapi Kalau DIY tak pernah lah Mualimah Amir menarik Kan menarik Ini kita beli di kedai tu Adik-adik Tapi sekarang Jom kita cuba buat Bekas seperti ini Dan boleh dibawa ke sekolah Bukan sahaja simpan pensil warna Tapi kita boleh simpan Berus digi Sudu garpu Apa semua Okay Sebab dia pelbagai guna Mualimah teringat Satu watak kartun yang Dia ada Bundih Keluarkan barang Macam-macam tu Siapa boleh Boleh teka tu Dia boleh keluarkan Macam-macam barang Daripada Poket dia Agak-agak Mualimah Rosminah tahu tak tu Rasa-rasa Macam tahu juga tu Dia kata tu Kata Jepun kan Mualimah Amir Ini yang jawab lah Ini yang jawab lah Terkeraf Jadi Mualimah teringat Yang tu tahu Mualimah Rosminah Batarisha pun kata Doraemon Okay jadi Mualimah namakan Hasil kita Hari ini Poket Doraemon Irene pun ingat Doraemon kan Mualimah nak namakan dia Poket Doraemon Sebab apa Pensil Pemaris Ting Semua kita boleh simpan Kat situ kan Okay jom kita tengok Apa bahan-bahannya Okay pertama sekali Kita perlukan Okay adik-adik Adik-adik dah sedia ke belum Jom kita Kumpulkan barang-barang kita Seperti mana yang Mualimah dah bagitahu Awal-awal dalam Grup Telegram kan Okay kita kumpulkan Barang-barang kita Okay pertama kita Perlukan pembaris Dan Ataupun pita pengukur Okay Mualimah hari ni Mualimah lebih suka guna Pita pengukur Sebab kita Ya ada yang ni Kita ukur Kita gunakan permukaan Yang melengkung Jadi melengkung Lebih senang lah Kita gunakan pita Pengukur berbanding Pemaris Okay seterusnya adalah Haa Gunting Ataupun pisau Ini alatan tajam kan Mualimah al-awiyah Ya betul Kita perlukan Lebih Berhati-hatilah Minta bantuan Ibu, ayah atau orang Yang lebih dewasa ya Untuk kita buat Craft kali ni Okay seterusnya Kita perlukan Pen penanda Haa Kita perlukan Gam Haa Gam sama ada Gam tembak boleh Gam uhu boleh Haa Asalkan dia Gam yang kuat Haa Kali ni Mualimah Pilih glugan Atau gam tembak Haa Okay seterusnya Haa Ini bahan asas kita Kita perlukan Dua biji botol Yang sama Sama Okay sama Saiz Okay kalau satu Besar sama Ya Kalau botol mineral Yang berkedut-kedut tu Tak boleh guna ya Oh boleh 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 botol mineral tu Yang berkedut-kedut tu Boleh Haa tu senang kita dapatkan Haa boleh Jadi Botol ni Mualimah dah bersihkan tau Adik-adik kena bersihkan dulu Nanti berstemut pula Pocket Doraemon Adik-adik ni Okay Seterusnya zip Okay pilih zip yang sesuai Macam mana Okay Haa Ambil zip tu Kita ukur Keliling botol tu Okay zip tu Mesti padan dengan Ukur lilit botol tu Ya adik-adik Haa Okay Mualimah Hamid Ya Haa Macam mana eh kita nak dapatkan zip ni Haa macam mana nak dapatkan zip ni Haa Zip ni ada di kedai jahit Adik-adik boleh dapatkan di kedai jahit Haa beli di kedai yang jual Alat-alat jahitan Okay Kalau adik-adik rasa Hmm tak nak keluar lah Mualimah Tak apa Adik-adik Tengok Kain Sekolah adik-adik yang dah tak guna Yang dah koyak tu Tengok zip dia Elok lagi tak Haa Kalau elok adik-adik boleh ambil zip yang itu Haa Kan Mualimah Rosmida Dia tak payah membasih lah kan Haa Tak payah beli baru Okay Seterusnya Itu kan barang terpakai juga kan Okay Seterusnya Ada adik Pranif tanya Boleh tak guna satu botol Okay Kalau satu botol Dia tak ada penutup tau Pranif Okay Jadi kita kena guna dua botol lah yang kali ni Okay Seterusnya Haa Kita perlukan Siapa kenal ni Haa Mualimah Alawiyah Apa ni Haa Pistol Haa Tadi dah macam pistol Macam tembak macam pistol Yang ini pun macam pistol lah Apa tu Mualimah Alawiyah Ini macam selalu mak-mak guna dekat dapur kan Mualimah Haa Cuba tanya mak Adik-adik tanya mak Haa Apa ni Haa Tu apa dia Inilah pemetik api Haa Ada pemetik api yang kecil macam ni Tapi rumah Mualimah tak ada yang kecil tu Haa Kita guna yang ini Pemetik api Ya betul Icah Mio Pemetik api Haa Betul peran ni Boleh ambil zipper dari bag atau pencil case Haa Yang kita dah tak guna Okey Seterusnya Bahan hiasan Terpulang pada adik-adik Adik-adik ada bahan hiasan Apa gunakan sahaja yang itu Haa Tak payah pergi beli Ataupun Haa Kita guna semula Contohnya Ada Haa Bunga Haa Bunga timbul Haa Bunga-bunga yang timbul pada baju yang kita dah tak nak guna Haa Boleh pun tip untuk ambil Okey Renda-renda pun kan Ya boleh Haa Ataupun adik lukis lah gambar Doraemon Ke apa ke Haa Boleh juga Dah hiasan kan Nampak kata-kata sikit kan Haa Boleh Ikut kreativiti Bahan hiasan terpulang Okey Seterusnya Jom kita buat Dah sedia semua Okey Jom Alimah semua Dah sedia Dah dah Jom 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 Bismillahirrahmanirrahim Rahim Adik-adik Haa Betul Ada juga Mualimah Masyidah kata kat situ Ambil manik dekat baju mak Oh Oh Mualimah Masyidah Ambil manik dekat baju mak Haa Tanya mak dulu Okey Mak guna lagi tak baju ni Okey Jom kita buat ya Okey Bismillahirrahmanirrahim Okey Mula-mula sekali Ambil botol yang kita nak Botol yang pertama Buangkan labelnya Tara Dah siap buang label Okey Kita ukur setakat mana kita nak potong botol ni Haa Haa Nak isi pensil pendek Adik-adik potong pendek lah Tapi Mualimah nak isi pensil warna yang panjang Jadi Mualimah ukur 5 perpuluhan 5 inci Mualimah suka guna pita pengukur Sebab Kita akan potong permukaan yang melengkung Jadi Lebih mudah kita guna pita pengukur Berbanding pembaris Adik-adik tanda tau Supaya kita potong nanti tak sengit Okey Dah siap tanda keliling Sekarang masa untuk kita potong bahagian yang Kita dah tanda tu Haa Berhati-hati guna pisau Haa Sebab Haa Ia tajam Dan jika adik-adik kurang mahir Adik-adik boleh minta pertolongan orang yang lebih dewasa ya Okey Ini botol yang kedua pula Haa Kita ulang semula langkah Untuk memotong Haa Kita nak buat penutup dia pula Okey Yang ini Mualimah Tanda 2 inci Untuk penutup Okey Tanda sekeliling Macam yang pertama tadi Okey Kemudian Sekali lagi potong ya Bismillahirrahmanirrahim Hati-hati Botol yang Mualimah guna ni Agak keras Haa Jadi Keras sikit lah Haa Kalau adik-adik guna botol mineral yang biasa tu Haa Dia lembut sikit Okey Dah siap Haa Potong Begitu Kita lap sikit lah Haa Pastikan Haa Botol adik-adik bersih tau Okey Okey Dah nampak bentuk asas dia Okey Sekarang Mualimah tengok Hujung dia tu Agak tajam Jadi Mualimah gunakan Haa Pemetik api Untuk Haa Tumpukan sikit Bahagian hujung tu Kita guna Api biru Di bahagian bawah Sebab api kuning Di bahagian atas tu Akan Haa Menyebabkan Jelaga Okey Sekarang jom kita pilih Zip mana yang sesuai Pastikan Zip tu Boleh Haa Menutup Keliling Haa Zip yang Mualimah guna ni 7 inci Yang warna pintu 6 inci 6 inci dia pendek Tak menutup keliling Jadi Mualimah pilih Yang warna hijau ni Okey Kita lekatkan zip Di sekeliling Botol Yang pertama tadi Kita gunakan Gam tembak Hati-hati ya Gam tembak ni Panas Okey adik-adik Masa adik Melekatkan zip ni Pastikan bahagian Garis zip tu Haa Gigi zip tu Tak rapat sangat Haa Dengan Haa Mulut botol tu Sebabnya Takut bila rapat sangat Zip tu nanti Tak boleh buka Gamkan zip Gamkan zip Di sekeliling Botol kita Yang pertama tu Ya adik-adik Pastikan ia bertemu Okey Dah siap Cuba buka Boleh tak buka Okey Nampaknya boleh dibuka Okey Kita ambil pula penutupnya Haa Untuk Tanpa zip pada penutup Haa Adik buka dulu zipnya Haa Baru habis Siapkan gam Pada zip Buat di sekeliling Penutup ya Okey Dah siap Kita kemas-kemaskan Sekelilingnya Okey Cuba kita Tutup pula Haa Boleh tutup tak Zip ni Alhamdulillah Boleh ditutup Okey Sekarang Masa untuk Menghias Untuk Haa Menghias Haa Kita punya Bekas prinsip Mu'alimah serahkan pada Adik-adik-adik-adik Nak hiaskan macam mana Okey Ini cara Haa Mu'alimah Nanti adik-adik Boleh terpulang pada Kreativiti adik-adik Okey Mu'alimah gunakan Washi tip Mu'alimah putong Haa Ikut ukuran pada Okey Okey tu Mu'alimah Mu'alimah Nampak Pencil warna-warn ni Okey Sekarang Nampak tak Sama kan Washi Nampaknya Dengan Nampaknya Mu'alimah Hami Macam ada Masalah Sekeliling tu Supaya tak Nampak Washi tip yang Kita tampal tu Tak sama tadi kan Haa Cover sikit Cover Okey Tampal sekeliling dia Eh Mu'alimah nak letak Mata lah Okey Mu'alimah guna Gum tembak untuk Letak mata Eh Macam bercakap Pula bekas Pencil ni Okey Dah macam Orang tu Mu'alimah nak Letak butang lah Kat baju dia Okey Adik-adik nak pilih Warna apa Okey Agak-agak Mu'alimah pilih Warna apa tu Haa Gunakan jam tembak Juga Hati-hati tau Okey Mu'alimah pilih Warna Pungu Haa Sekarang Mu'alimah nak buat Rambut dia Mu'alimah pilih Benang kait Warna Merah Okey Macam mana nak buat Rambut dia Mu'alimah ambil Dan Pusingkan benang kait Keliling tangan Mu'alimah Kalau nak rambut dia Lagi panjang Haa Lagi Panjang lah Keliling dia tu Haa Dah lilit Keliling tangan Keluarkan Ambil sedikit Benang kait Kita ikat Di tengah-tengah Haa Ikat macam ni Ikat mati Di tengah-tengah Haa Lilitan kita tadi Okey Ikat kuat-kuat Tarik Okey Lepas tu nak buat macam mana Haa Haa Masukkan jari Kita cari Haa Lubang Okey Kemudian Ambil gunting Hati-hati ya guna gunting Tajam Okey Potongkan macam ni Haa Potongkan dia Potong dia Kedua-dua Belah Gulungan tadi Okey Kembangkan Haa Dah siap tu Kembangkan Haa Kemudian Kita tampal Di atas Bekas pensil kita Biar nampak macam rambut Okey Tada Dah siap Bekas pensil Haa Cuba buka Haa Boleh dibuka Okey Boleh buat macam bercakap pula Bekas pensil ni Boleh juga jadi Pencil holder Atau pensil organizer Jom kita cuba Okey adik-adik Haa Boleh tak tu Haa Cuba tengok ni Mu'alimah punya Haa Itu dia Ni hasilnya Hasil poket Doraemon Daripada Mu'alimah Hamih Haa Apa khabar adik-adik Haa Boleh buka Buka mulut Tutup mulut Boleh buka mulut Tutup mulut Okey Haa Itu sajalah Mu'alimah Rosmida Harap-harap adik-adik Boleh cuba Haa Terima kasih Haa Nanti Buat yang lagi comel tau Okey Terima kasih Mu'alim Sunan Okey Jadi adik-adik Jangan lupa untuk cuba Dan hantar penyertaan Haa Seperti biasa Nanti Mu'alimah Harus media cerita Macam mana kita nak hantar Ya Okey Terima kasih kepada Mu'alimah Hamih Haa Memang terujalah Mu'alimah pun teringat sangatlah Nak buat ni Memang cantik Comel Dan sangat bermanfaat Banyak benda kita boleh Isi kan Haa Macam Mu'alimah Hamih cakap tadi Bukan setakat pensil warna Tapi macam-macam Betul sebab kita panggil dia Tetapi kita namakan dia Sebagai Poket Doraemon Mu'alimah tengok apa Botol tu pun tadi Macam ada Iras Doraemon juga kan Mu'alimah Alavia Haa Okey lepas ni Bolehlah kita Mu'alimah Alavia Haa Boleh tu sempat tu Ada Sabtu Ahad Untuk kita buat Isi boleh bagi Anak kita bawa kan Betul-betul Betul-betul Selesai masalah kita Okey Okey adik-adik Haa Macam Mu'alimah Hamih Beritahu tadi Haa Kita boleh Adik atau adik-adik Boleh sertai Untuk Buat Haa Sama-sama Poket Doraemon Adik-adik boleh guna Dan Boleh menang hadiah Macam mana Okey Caranya Adik hantar Tiga keping gambar Okey Tiga keping gambar Yang pertama Gambar adik Sedang menghasilkan Poket Doraemon Haa Contohnya masa adik Potong-potong tu Keapa semua Daripada awal Ataupun Tengoklah ikut kreativiti Adik-adik macam mana Adik nak Nak hasilkan gambar tu Adik-adik tengah Buat Nilah Apa Poket Doraemon Yang kedua Gambar hasil Haa Macam Apa Mu'alimah Hamih buat tadi kan Dekat ujung tadi tu Kemudian Yang ketiga Haa Gambar Poket Doraemon Berserta dengan Gambar adik Haa Macam Mu'alimah Hamih tu Haa Cuma tengok Tumalimah Hamih tu Haa Comel je kan Haa Buat macam tu Posing sikit Bagi dia cantik Haa Okey Faham kan Apa yang adik perlu hantar Okey Hanya gambar Tapi bagi adik-adik yang rasa Nak buat video Ada masa lebih Dia memang suka nak buat video Nak share pada kawan-kawan Macam mana dia buat Okey Boleh juga Kita Haa Sharekan video-video Video adik-adik tu Dalam Telegram Craft Supaya Lebih meriah Kita punya telegram Dengan penyertaan adik-adik Betul tak Mu'alimah Haa Hamih Ya Betul Haa Okey Haa Betul kita hantar penyertaan Biar meriah Kita nak tengok Ada tak yang boleh bercakap Macam Haa Poket Doraemon Mu'alimah ni Haa Haa Okey Penyertaan adik-adik tu Mesti dihantar Selewat-lewatnya Selasa Sebelas Lima puluh Sembilan Malam Haa Pukul dua belas Haa Malam Hari Rabu Apa hari selasa tu Pukul dua belas je Kita akan tutup penyertaan Haa Jadi cepat-cepat adik-adik Adik cuti dua hari ni Sabtu Ahad Boleh kita mulakan Okey Jadi mu'alimah teruja sangat ya Botol tadi Haa Kita boleh buat sesuatu yang Bermanfaat Dan dapat mengatasi Masalah yang kita hadapi Haa Jadi Haa Mu'alimah suka untuk Ataupun kita nak share lah Kelebihan Haa Poket Doraemon ni Haa Dengan adik-adik Tengok mu'alimah Zurina ada ke Mu'alimah Zurina Oh masih belum ada Tadi nampak macam ada dah ke Mu'alimah Hami Haa Tak apa Mungkin Haa Mu'alimah Haa Lain boleh lah Hmm Tak apa Okey kita minta Mu'alimah Hami lah Mu'alimah Alawiyah lah Okey untuk kongsikan Haa Dengan adik-adik Apakah kelebihan Haa Poket Doraemon ni Okey Silakan Mu'alimah Alawiyah Keraf Okey terima kasih banyak-banyak Mu'alimah Hami Dapat bantu selesaikan masalah Mu'alimah Alawiyah tadi Okey kita lihat Haa kita lihat Apa kelebihan-kelebihan Yang pastinya sangat banyak Nama Poket Doraemon kan Okey yang pertama-tamanya Adalah Tu Kalis air Sebab apa kalis air Sebab dia botol kan Dia bukan kain Bila kain kan kena hujan Dia Dia akan basah kan Kalau plastik pun Dia macam Macam tak berapa Kukuh Maksudnya bekas Bila jatuh Dia akan Apa Akan Bermasalah lah Okey jadi yang pertamanya Adalah dia kalis air Yang keduanya Haa pastinya Bila sebut Poket Doraemon Pastinya dia sangat Serba guna lah Dia selain boleh Digunakan untuk Menyimpan Pencil-pencil warna Sebagaimana yang disebutkan tadi Bekas ini juga Boleh digunakan Untuk menyimpan Alat-alat make up Ataupun mungkin Toiletries yang kecil-kecil Itu kan Kalau kita nak travelling Kita tak nak bawa Site yang besar-besar Setakat berjalan Sehari dua itu Mungkin kita boleh simpan Dekat dalam itu Shampoo kecil Botol kecil Sabun mandi Botol kecil Berus gigi Ubat gigi Boleh masuk Dekat dalam bekas itu Sangatlah Bermanfaat Kemudian kita boleh juga Gunakan bekas itu Sebagai Tempat menyimpan Contohnya Kalau kita nak hadiahkan Kepada mak kita Kita nak hasilkan Bekas yang sangat cantik Mak kita boleh gunakan Untuk Menyimpan sikat Menyimpan getah rambut Lipstick Ada banyak koleksi Lipstick kan Mak-mak kita kan Macam-macam Macam color Mak Limahami ada ke lipstick Banyak-banyak boleh kan Simpan dalam Banyak-banyak tak ada Mak Limahami banyak sikat Banyak apa Sikat Mak Limahami nak simpan sikat Kan boleh simpan sikat Dekat satu tempat Dan dia nampak tersusun lah Kemas pun ya Okey seterusnya Kelebihan yang ketiga Tahan lasak Mak I gambar itu kan Macam lasak sangat Adik-adik jangan ambil Penukul pula Nak try dia punya lasak Itu kan Itu hanyalah Sebagai kita punya Ilustrasi sajalah Maksudnya Kalau kita katakan Lasak tu Katalah Kalau bekas tu terjatuh Sekurang-kurangnya Pencil-pencil yang Yang terdapat di dalam Bekas tadi Selamat Sebab Pencil warna ni Kalau dia terjatuh Ni Pencil warna ni Kalau dia terjatuh Dia bukan sakat Mata dia ni patah Tetapi dia punya Dekat dalam ni pun boleh Boleh patah-patah juga Kita syak lah Banyak kali Macam mana pun Dia akan cepat Untuk patah semula Rasanya kita Kita kongsikan Tiga ni sahaja Sebenarnya ada Banyak lagi lah Ya adik-adik Okey Untuk seterusnya Kita ada doa Adik-adik Doa menggunakan Barang baru Walaupun Barang-barang yang kita Gunakan tu adalah Terpakai Yang telah digunakan Tetapi Bila dah terhasil Barang tersebut Dia adalah sesuatu Yang baru Jom kita tengok Apa doanya Maklimah Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni As'aluka khairahu Wa khairama jubila alaihi Wa a'unzubika Min syarrihi Wa syarrima jubila alaihi Ya Allah Sesungguhnya aku Memohon kepadamu Kebaikannya Dan kebaikan yang dibuatkan Untuknya Dan aku berlindung Kepadamu Dari keburukannya Dan keburukan Yang dibuatkan Untuknya Okey terima kasih Terima kasih kepada Mu'alimah Alawiyah Yang berkongsikan Kelebihan Okey jangan Lepaskan peluang Buat ya Buat Untuk kita dapatkan Kelebihan-kelebihan Pocket Doremo Ini adik-adik Okey adik-adik Jadi Islam menitik beratkan Kebersihan Siap ada doa Untuk kita amal Dan sebagainya Kekemasan Kebersihan Ke benda baru Jadi setiap kali kita nak guna Benda baru Kita boleh Amalkan doa ni Okeylah Mu'alimah Mu'alimah Murni Apa kata kita Jemput adik-adik Untuk naik ke konti Asyik Mu'alimah je bercakap kan Okey Nanti Mu'alimah Murni Basekan Ni ya Link Untuk adik-adik naik ke konti Okey sebelum tu adik-adik Mu'alimah akan Kongsikan kod Haa Kod yang ketiga Dan kod yang keempat Okey Kod yang ketiga Iaitu nombor Enam Nombor Enam Dan kod yang keempat Nombor Satu Nombor Satu Okeylah adik-adik Kita teruskan Dengan Sembang Santai Okey Jom Adik-adik naik ke konti Sembang Santai bersama dengan Mu'alimah Hami Kraf Okey Ada tak adik-adik Yang akan bersama dengan kita Mu'alimah Hami Okey Haa Ada pencala Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ceria Arfan dan Arif Betul? Betul Alhamdulillah Mu'alimah Hami Ya Apa Danish kan Afiq Afiq Danish Kan dah menang tadi kan Ari Ari Haa Ada seorang lagi tu Mu'alimah Haa Tak Arif Dia menang tadi tu kan Terima kasih Arif Untuk menang dalam Pertandingan Apa Pertandingan Tung-tung Sampai Mini Okey Selamat 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 datang Pranif Naik ke konti Tahniah Okey Adik Pranif Arif Dan Arfa Ya Tadi Ingat lagi tak Ada Tiga Benda yang Mu'alimah pesan Supaya berhati-hati Untuk guna Dan perlu Pemantauan Dari orang Tahu Laju Arif Okey Arif dulu Pertama Barang apa Arif Glue gun Glue gun Sebab apa Arif Kita kena berhati-hati Sebab kan depan dia tu Panas Ya Panas Betul Okey Arfa satu lagi Arfa Pementik api Pementik api Kenapa Pementik api Perlu Pemantauan Orang dewasa Sebab Dia ada Api Bahaya Api 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 Tolong Tolong Bila pesan Menjadi Lawan Okey Pranif Satu lagi Apa Alatan yang Kita perlu Pemantauan Dari orang dewasa Gunting Mu'alimah Sebab Barang Barang Tajam Seperti Gunting Dia akan Tajam Nanti dapat Darah Dan di sana Bahaya Betul Kita kena Berhati-hati Bila guna Benda tajam Benda Api Dan benda yang Panas Itu melibatkan Keselamatan Jadi adik-adik Bila buat craft ni Adik Perlukan Pemantauan orang dewasa Ya Okey Arif Sekali lagi Mu'alimah Ucapkan tahniah Terima kasih Sama-sama Terima kasih Mu'alimah Okey Terima kasih Terima kasih Mu'alimah Bye Bye Sama-sama Okey Bye Macam mana kita boleh lagi ke Mu'alimah Rosmida ada lagi ke Itulah ada lagi 3 minit Oh ada seorang lagi Okey bolehlah seorang lagi Okey Wa'alaikumussalam Akilah ya Ya Okey Akilah Ada lagi ke yang kita nak naikkan tu Selain daripada Akilah Okey Akilah boleh ikut tadi Akilah Boleh baik Okey Assalamualaikum 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 Wa'alaikumussalam Apa khabar Syam Nurin Khabar baik Alhamdulillah Alhamdulillah Okey Mak Limah nak tanya Syam Nurin nak panggil apa Mirza ke Baik Syam Syam Okey Syam dan Akilah Syam dulu ya Soalan yang sama Langkah mana yang Syam rasa Paling susah tadi Masa kita nak buat craft Masa Nak Apa tu Gunting tu kita kena Hati-hati Okey Jadi itu yang paling Sukarlah bagi Syam Jadi kita Kalau kita tak penang Kita minta tolong orang dewasa Untuk buat bahagian tu ya Okey Akilah Bagaimana dengan Akilah Rasa paling susah tadi Langkah Dalam bahagian yang Nak Aku nak Kita salah ukur Oh ya betul Kita terpulang pada Akilah Akilah kalau Akilah rasa Akilah lebih selesa guna pembaris Akilah guna pembaris Tapi bagi Mak Limah Mak Limah selesa guna kita Pengukur Okey Terima kasih Syam dan Akilah Sebab sesak ikhraf Jangan lupa hantar pertandingan Hantar penjasaan tau Okey Terima kasih Mak Limah Sama-sama Terima kasih Mak Limah Okay Mak Limah Rasanya kita Dah tinggal beberapa minit Saja lagi Kita teruskanlah ya Okey Boleh Okey terima kasih Mak Limah Hami Okey dan adik-adik Di atas penyertaan Naib Sembang-Sembang tadi Okey Mak Limah ucapkan Terima kasih di atas perkongsian Yang sangat menarik tadi Dan tahniah Terima kasih di ucapkan Kepada semua adik-adik Rakan-rakan guru Serta ibu bapa Yang terus setia bersama Dengan kraft pada malam ini Dari awal hingga Kesaat ini Okey Jangan lupa untuk Ramai-ramai Hantar hasil kraft Adik-adik pada Minggu ini Dalam Telegram Kraft Okey Okey Semak juga Butang subscribe Okey Tadi Mak Limah Ingatkan dah tadi Okey Jangan lupa subscribe Ada 8 channel Kita bersiaran pada malam ni Okey Di mana pun Adik Kena subscribe ya Okey Untuk seterusnya Mak Limah Sudahkan Dua lagi Kod kita pada malam ini Iaitu Kod yang kelima Dan keenam Kod yang kelima Nombor Empat Okey Nombor empat Dan Kod yang keenam Nombor Kosong Kosong Okey Adik-adik Mu'alimah Murni Akan Peskan Di Ruangan chat Nanti Username Presenter Kita pada malam ini Iaitu T.me Slash Hamihashim Okey Dan adik-adik Kena isi bersama dengan 6 kod Klas Yang Mu'alimah Sebutkan tadi Daripada awal Hingga akhir Ada 6 Nombor kod tadi Okey Dan Segmen khas Kraf ini Adik-adik boleh Tonton semula Okey Untuk tengok balik macam mana Mu'alimah Hami buat tadi Adik-adik boleh tonton semula Di WW Akademi Youtuber Di portal Melalui pautan WW Akademi Youtuber Okey Jom kongsikan lagi Segmen ini Supaya lebih ramai lagi Dapat sertai Dalam telegram Kraf Dan dapat menyertai Kraf Mingguan Okey Adik-adik Dan ucapan akhir Sebelum berakhir Mu'alimah Persilahkan Barisan Tim Kraf Yang bersama-sama Mu'alimah pada malam ini Untuk menyampaikan Sepadah dua kata Okey Jadi Mu'alimah jemput Kepada Mu'alimah Hami Assalamualaikum Selamat sejahtera Okey Terima kasih Untuk semua Yang hadir Memeriahkan Segmen Kraf Pada malam ini Terima kasih Daun Keladi Jumaat 8.15 malam Tontonlah kami Terima kasih Kita berkasa Mu'alimah Hami Dan seterusnya Mu'alimah Alawiyah Mike Mu'alimah Okey Mu'alimah Nak ucapkan Tahniah Kepada semua Yang dapat Bersama Dalam Siri Kita kali ini Jangan lupa Untuk sertai Kita jumpa lagi Minggu depan Okey Terima kasih Mu'alimah Alawiyah Dan Mu'alimah Murni Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat sejahtera Tahniah buat adik-adik Dan para penonton Yang mengikuti Dari awal hingga akhir Teruskan bersama Craft Dari segmen Yang pertama Sebelum ini Sehingga ke penghujung Dengarkan batu Mu'alimah Sempena Back to school Okey Kuih lapis Enak dimakan Baru dibeli Masa yang ada Jangan adik-adik Ataupun para penonton Siakan Gunakan dia Untuk terus Belajar Belajar apa adik-adik Belajar Benda-benda maat Seperti craft Okey Seterusnya Mu'alimah Zorinam Sayangnya Tak dapat bersama Dengan kita Takpelah ya Okey Daripada Mu'alimah Sendiri Okey apa Daripada Mu'alimah Sendiri Tahniah dan terima kasih Kepada barisan Mu'alimah Pada malam ni Terutama Mu'alimah Hami Dengan perkongsiannya Tadi Okey Begitu juga Dengan adik-adik Bu bapa Dan semua penonton Yang turut serta Dalam Segment kita kali ini Dan Apa yang baik itu Daripada Allah Yang sempurna Yang kurang itu Daripada Mu'alimah Sendiri Okey Teruskan Berkreativiti Dan menjana inovasi Bersama Tim Okey Kita R Rajin Ada F Faedah Kita rajin Ada Faedah Craft Okey Terima kasih atas Sokongan anda semua Ingat Hashtag Bermuda 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 Percuma Selamanya Percuma Wa bilahi taufiq palih Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton